Seringkali banyak orang kecewa, menjadi marah karena dia sudah berbuat baik, memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi akhirnya orang-orang di sekitarnya malah melupakan, meninggalkan, bahkan mengecewakan dia dan apa yang sudah dia buat kepada orang tersebut, dia tidak menerima balasan yang baik, istilahnya dengan kalimat kacang lupa kulit. Nah kacang lupa kulit ini menjadi satu problem di mana orang banyak terjebak merasa dirinya akhirnya apa, saya hanya dimanfaatkan, saya dirugikan. Kalau Anda masih berkata kacang lupa kulit, Anda memberi dengan menuntut timbal balik berarti Anda masih punya konsep pemahaman yang salah. Ingat saudara bahwa kita ini adalah saluran berkat kasih Tuhan. Kalaupun kita bisa menolong orang lain dan memberi sesuatu kepada orang lain, itu bukan bersumber dari kita, tapi bersumber dari Allah sendiri, karena apa yang kita punya itu adalah milik Allah. Kalau Anda berpikir Anda memberi itu milik Anda, berarti Anda akan kecewa ya. Makanya kalau Anda punya konsep pemahaman yang benar bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan, sumbernya bukan saya tapi sumbernya Tuhan, Anda tidak akan kecewa dan Anda tidak akan pernah mengatakan kacang lupa kulit. Mulai hari ini saudara, buang konsep yang salah. Semua yang kita punya sumbernya dari Tuhan, Anda dan saya hanyalah alat kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Terima kasih telah menonton!